. Baru-baru ini Natasha Wilona kekasih Feral Bramasta kedapatan digendong seseorang. Namun sosok yang menggendong Natasha Wilona bukanlah seorang pria. Sosok yang menggendong Natasha Wilona itu adalah temannya yang juga membintangi film Argantara. Sosok yang menggendong Natasha Wilona adalah Anette Edoarda. Melihat Instagram story dan akun TikTok Anette Edoarda, ia membagikan video dirinya saat menggendong Natasha Wilona. Terlihat Natasha Wilona mengenakan kaos tanpa lengan berwarna putih dan celana pendek hitam. Awalnya tampak Natasha Wilona dan Anette Edoarda berdiri dan hanya berdiam. Namun tampak Anette Edoarda memasang wajah sedih. Sedangkan wajah Natasha Wilona tampak seperti bete dan bingung. Tak lama setelahnya Natasha Wilona memberikan tangannya ke arah Anette Edoarda. Melihat aksi Natasha Wilona itu, Anette Edoarda pun langsung tersenyum bahagia dan menggengam erat tangan Natasha Wilona. Lalu video tersebut memperlihatkan Anette Edoardo menggendong Natasha Wilona. Tak hanya menggendong, Anette Edoardo juga memutar-mutar tubuhnya. Sementara Natasha Wilona tampak berpegangan erat sembari mengayunkan satu tangannya. Maafkan aku si manja ini, tulis Anette Edoarda di Instagram pribadinya. Ghea dan Shera, balas Natasha Wilona. Diketahui Natasha Wilona akan berperan sebagai Shera Jehani dalam film Argantara. Dalam film Argantara, Natasha Wilona dipasangkan lantaran Aliando Sharif akan berperan sebagai Argantara Renan. Sementara Anette Edoarda berperan sebagai Ghea, sabahat Shera Jehani. Hubungan Natasha Wilona dan Ferrel Bramasta masih menarik perhatian. Pasalnya terbaru banyak fans menyebut Ferrel dan Wilona menghadiri sebuah acara besar, di mana Ferrel sendiri nampak sudah pulang dari Dubai dan beraktifitas kembali di Jakarta. Momen ini sangat dinantikan para penggemar yang ingin melihat momen pertemuan Natasha Wilona dan Ferrel Bramasta kembali, apalagi ini tepat pada malam minggu. Terima kasih telah menonton!